Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukurillah amma ba'duh Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menerangkan tentang Wajiban seorang anak Apakah lebih utama Berbakti kepada ibu kandungnya Ataukah kepada ibu tirinya Sebab banyak kasus Di masyarakat sekitar kita Terjadi perceraian Sehinggalah Sehingga orang tuanya yang bercerai Jadi korbanlah anak tersebut Mana yang harus lebih didahulukan Nah kenapa Banyak kejadian ayahnya sudah nikah lagi Berarti si anak tersebut punya ibu tiri Dan juga ibunya menikah lagi Pastinya si anak tersebut mempunyai ayah tiri Mana yang lebih didahulukan Kalau secara peringkat Yang lebih didahulukan adalah Ibu kandung atau ayah kandung Sebab kenapa? Sebab ibu adalah Tidak ada bekasnya Ibu kandung ya kandung Tidak bisa digantikan Sebab mereka adalah Danah daging Yang mengandung Selama sembilan bulan Susah payah Dan mereka juga Ibu kandung itu yang Melahirkan begitu dengan Yang jahsatnya Sakitnya Luar biasa Sehingga apa? Sehingga taruhannya nyawa Menyusui Membesarkan dan lain sebagainya Maka kewajiban yang paling utama Adalah Menghormati atau berbakti Kepada ibu kandung Bagaimana kepada ibu tiri Istri ayah kita Istri ayah anak tersebut Maka kewajibannya pun sama Harus berbakti Sebab kenapa? Sebab ibu tiri itu Adalah Kekasihnya Ayah Anak tersebut Atau Sudah sah Sudah halal Bahwa Perempuan tersebut Menjadi Menjadi pasangan Si ayahnya tersebut Makanya oleh karena itu Banyak kejadian Meminggungan Meminggungkan Di masyarakat Terjadi di sekitar kita Manakah yang lebih utama? Pastinya Yang lebih utama Yang peringkat Nomor satu Adalah Ibu Kandung Ibu tiri juga Wajib dihormati Sebab dia adalah Istri ayahnya Istri ayahnya Sebab Kalau kita tidak berbakti Kepada di duanya Mereka itu adalah Sudah halal Dan kewajibannya pun Kita harus menghormatinya Kalau Kita menghormati Ibu tiri kita Maka Ayah kita pun Ridho kepada kita Karena kenapa? Ridho nya Allah itu Tergantung ridho Kepada Kedua orang tua Ingat Ini adalah Kebaktian Atau berbakti Dalam Syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau keluar Daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh Untuk dilanggar Mudah-mudahan Kejelasan ini Bermanfaat Khusus untuk pribadi Umumnya untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala